Ya pemirsa, Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi meninjau dan menyeluruhkan bantuan cadangan beras pemerintah tahap 2 secara simbolis. Bantuan ini guna menjadi bagian upaya pengendalian inflasi yang gencar dilaksanakan oleh pemerintah saat ini. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi meninjau secara langsung penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahap 2 tahun 2024 CBP bertempat di kantor lurat Tehok, Rabu 28 Februari 2024. Sri menyebutkan bantuan ini guna menjadi bagian upaya pengendalian inflasi yang gencar dilaksanakan oleh pemerintah saat ini. Sri juga sampaikan bahwa bantuan tersebut juga diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik bagi masyarakat untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Sementara itu, pembagian secara simbolis di Kelurahan Tehok dibagikan sebanyak 630 keluarga penerima manfaat dan selanjutnya akan dibagikan bertahap ke 10 kecamatan. Lebih lanjut, Sri menyebutkan total keseluruhan ada 27.283 keluarga penerima manfaat di seluruh Kota Jambi. Menyalurkan cadangan beras pemerintah CBP untuk seluruh warga penerima manfaat di Kota Jambi. Secara simbolis, hari ini kami lakukan di Kelurahan Tehok untuk 630 keluarga penerima manfaat. Cadangan beras pemerintah ini merupakan program dan menjadi kebijakan dari pemerintah untuk memastikan supaya cadangan pangan pemerintah ini tersedia di seluruh Kota Jambi Indonesia. Maka, untuk tahun 2023-2024 ini, pemerintah menyalurkan kumisnya yang diberikan secara langsung kepada seluruh warga masyarakat di seluruh Indonesia. Kepada keluarga penerima manfaat, keluarga penerima manfaat itu ya memang yang kira-kira berhak untuk mendapatkan beras pemerintah. Kalau orang-orang yang mampu tidak mendapatkan beras pemerintah, maka setiap percambatan, setiap kelurahan sudah dipastikan memiliki data-data siapa saja keluarga penerima manfaat. Jadi ini 630 secara simbolis kami berikan untuk kelurahan tehor, dan secara bergirir nanti 10 kecapapun yang lainnya juga akan kita bagikan cadangan geras pemerintah ini kepada keluarga penerima manfaat di seluruh Kota Jambi Indonesia.